Intro Ya, balik lagi di channel gue, di channel Robby Ardian Nah, kali ini, di video ini, gue mau sharing ke kalian satu unit motor ya Modifikasinya bisa juga kalian buat jadikan referensi motornya ini guys ya Yamaha R6 Stay tune aja, nanti kita akan lihat Mungkin sudah ada yang tau ini motornya siapa? Stay tune terus Oke, langsung aja kita panggil yang punya motor, ayo Ayo, begini Om Wah, apa kabar? Oke, baik, jadi ini, empunya nya ini Belum tau, ya Om, kita kenalan dulu Om Oke Namanya siapa, dari mana, ini namanya siapa nih Om Oke, terima kasih Robby, hai teman-teman, nama saya Tommy Ini, airsik saya, namanya Elsa Elsa, Frozen, Frozen Frozen, ya betul sekali Frozen Tahun berapa nih Om? Tahun 2011 2011 ya? Iya, 2011 Boleh teman-teman juga, boleh Om, Instagramnya apa, atau punya Youtube juga Oh iya, Instagramnya di sini, di mana? Di sini ya Namanya Tommy underscore Mustafa Oke, Tommy underscore Mustafa ya Jadi, gue yakin juga, lo orang yang di Jawa, dari Jogja Om ya? Jogja, dari Jogja Ini hits di Jogja guys Kita gimana, kita minta tolong sama Om Tommy aja Untuk jelasin spek ini apa aja ya Om ya? Boleh, boleh, boleh Oke, lanjut aja Om Oke, untuk cockpitnya Triple clamp Saya memakai dari WR3 Kemudian, steering dampernya Ohlins Di sini, biar racing look Kemudian, untuk ram dan couplingnya Saya pakai Aku Sato Master ram saya pakai Lighthead Bracketnya dari WR3 Nah, di cockpitnya Saya simpel seperti itu saja Dengan beberapa tampilan dari Pro Bolt Bolt Pro Bolt Dan, hand gripnya saya pakai Ari YT Untuk jalunya saya pakai WR3 Di sini ada tambahan tombol Ini auto warm up Jadi, auto bleeper dari Translogic sendiri Untuk panasin setiap pagi Saya mulai dari atas dulu ya Sampai ke bawah Untuk di atas saya pakai Zero Gravity Untuk windshieldnya Kemudian, spionnya saya pakai Black Diamond Lampunya saya pakai dari Moto Dynamic Kemudian, ini Moto Dynamic PNP Dari kakinya sendiri Saya balut dengan Velek OZ Ini OZ depan belakang Dengan bannya S22 Kemudian, saya tambahkan Air Scoop Carbon Dengan, saya tambahkan juga di sini Front Axle RNG Master ram, sorry Caliper saya pakai Brembo Kemudian, selang saya pakai selang Ram Hell Warna merah Untuk memadukan warnanya Dengan beberapa baut dari Pro Bolt Kemudian, Floating Disc Saya pakai Brembo 320 Kemudian, untuk setelah dari depan Untuk headernya dari kenal pot sendiri Oh iya, ini ada cover radiator Saya pakai WR3 Kemudian, untuk header sendiri Ini awalnya saya pakai Acra Profic Full System yang Karbon Tetapi, headernya saja saya pakai Sleep on-nya saya ganti menggunakan SC Nah, dari depan sendiri Selang Samco Kemudian, ini untuk guardnya sendiri WR3 Engine guardnya sendiri WR3 Dengan tutup dari oli sendiri Saya ganti menggunakan Light Tech Di dalamnya sendiri Filter udara saya menggunakan MWR, betul MWR ya Saya pakai MWR Di sini MWR Yes, betul Dari bodi depan, ini ada beberapa Saya tutup carbon PNP Jadi, yang aslinya masih ada Saya ganti full carbon Dengan baut Pro Bolt Kemudian, dari ini saya pasang Untuk penutupnya sendiri Selang rem belakang Saya menggunakan Hell sama Kemudian, tabung masternya saya sama dengan depan Jadi, biar selembang saya pakai Light Tech juga Nah, di kaki-kakinya untuk Underbound sendiri Saya menggunakan Light Tech Dan master rem saya sudah ganti Brembo Nah, ini teman-teman ya Tadi Om juga ada cerita Di bagian sini yang menarik nih Om ya Karena di sini ada perlu sedikit modifikasi nih ya Nanti kita minta Om Tommy juga ceritain ini Karena gak muat ya Cuman akhirnya bisa nih ya Nanti kita ceritain deh Kenapot sendiri Bawaannya saya itu carbon full system dari Accra Tapi saya ganti karena Accra memang agak adem Nah, saya kalau mau adem saya ganti Tapi saya butuh yang Suka yang blar-blar Bersuara, jadi saya pakai SC sendiri Saya RT Carbon sendiri Nah, setelah itu Shockbreaker saya menggunakan Ohlins TTX GP Dan kita ke belakang sendiri Ini arm jaman Huggernya Saya pasangin carbon K-chain adjuster Saya menggunakan Light Tech Baut sendiri ini dari Light Tech sendiri Belakang saya gunakan Brembo P2 Dengan Vellet OZ sendiri Depan belakang itu saya menggunakan Punya R1 Jadi ini agak custom Ini 6 inch belakangnya sendiri Dengan ban S22 juga Nah, ini ada Puig dari sendiri untuk covernya Oke, di belakang sendiri Saya menggunakan Moto Dynamic sendiri Untuk lampu rem belakang Ini platnya tadinya Saya pakai Tail Tidy-nya WR3 Tapi saya ganti dengan custom Nah, ini saya ganti gear-nya juga Super Spoke Kemudian bautnya saya tutupin dengan WR3 Jadi semuanya saya senang pakai WR3 Yang terakhir dari saya modifikasi itu Adalah Quick Shifter dari Translogic Jadi saya pakai untuk up-nya QSX-E Ini Translogic Sedangkan untuk Down-nya saya pakai Auto Blipper Jadi satu paket Translogic Up & Down Ya, jadi tadi sempat ngobrol juga ya sama Om-nya bahwa Ini ada sedikit modifikasi Om Ya, betul Di bagian depan ini guys Jadi ada modifikasi Mungkin Om bisa bantu juga teman sama yang di Brembo tadi ya Oke Itu ada beberapa modifikasi dan Ternyata jadinya cakep banget nih Karena dibikin sesuai dengan Polanya ya Sesuai dengan polanya Sesuai fungsinya Jadi tidak ada mentok-mentok ya guys Kita bisa minta tolong Om-nya buat jelasin ke kalian ya Oke, jadi teman-teman yang punya R6 Mungkin yang ingin Cockpit-nya kelihatan racing look Kan teman-teman pasti sudah ganti nih Triple Clamp-nya Nah, ketika sudah ganti Triple Clamp Mau pasang steering damper Itu pasti akan Tidak ketemu Walaupun teman-teman pakai bracket-nya PNP Nah, solusinya adalah Waktu itu Kalau yang originalnya Dari Triple Clamp Bawaan R6 Itu dia Di sini Eh, sorry Di sini bautnya Masuk gini Jadi beli PNP akan masuk ketemu Tapi kalau sudah ganti WR3 Bautnya di sini Sehingga teman-teman Yang perlu dilakukan Ketika punya Triple Clamp bawaan Yang sudah PNP Tinggal tambahkan mounting-nya Jadi teman-teman bisa Buatin mounting yang CNC Yang presisi Setelah diukur Ini kan harus lurus Nah, tinggal dibuatin Mounting-nya yang di sini Di custom Kalau di Jogja Kita custom-nya di BTA Kalau di area teman-teman sendiri Itu mungkin boleh ditanyakan Masing-masing Nah, setelah kanan dibuat Teman-teman saya minta Untuk buat yang kiri juga Supaya bisa presisi Karena ini kan shock yang bermain Jadi harapannya Bisa seimbang yang kanan Dengan yang kiri Seperti itu Nah, kalau untuk yang ini Teman-teman kalau punya light tech Terus masih pakai master ram Ori Itu teman-teman langsung bisa masuk Karena PNP Tetapi ketika teman-teman Ganti Brembo Itu Karena Brembo Ini ring Bautnya masuknya 12 Sedangkan Bawaan dari light tech Itu 10 Jadi teman-teman Daripada Brembo-nya dirusak Mendingan yang Bagian sisi dalam Dari light tech sendiri Itu yang teman-teman kikis Kemudian setelah itu Baut yang ada di dalam Itu juga harus diganti Karena bawaan dari light tech Adalah 10 Kemudian Brembo Masuknya 12 Jadi ini harus di custom juga Nah, saran saya Teman-teman Silahkan di custom Bautnya Kemudian Bawaan dalamnya Light tech Itu Di agak lebar Di bubut Sehingga Baut ring 12 Bisa masuk Kalau misalnya Teman-teman paksa Begitu kita rem Dia tidak akan kembali Karena ini Posisinya akan Sedikit pekok Jadi Sangat tidak safety Buat teman-teman Nah, saran saya Ini Di ininya saja Yang dirapikan Tanpa merusak Master rem Brembo Dan sisi luar Dari light tech Cukup yang dalamnya Karena dalamnya juga Tidak begitu kelihatan Oke, untuk yang Velek ini Bawaannya Kalau kita mau pakai Yang PNP itu 5 inch 5,5 inch Tapi saya pakai Punyanya R1 Jadi 6 inch Nah, yang perlu diganti adalah Ya, kalau semuanya Pasti abusing depan-belakang Tapi Kalau 6 inch Ada kendala di Pembuatan dari hub Karena hubnya ini Untuk ABS Sedangkan R6 ini non-ABS Sehingga Agak perlu di custom Nah, ini di custom Kita buat hub Kemudian Kita buat Bautnya juga Jadi dari stainless Dan kita ukur Sehingga Secara Reposisi Dia presisi Tanpa Safety-nya Juga kita perhatikan Jadi ini kita buat sendiri Hub-nya Dan kita buat sendiri Baut-nya Seperti itu Busing juga Kita mengikuti Dari Depan dan belakang Nah, yang terakhir Yang saya custom Adalah Cat Eye Karena Saya ingin Nuansa Euro spec-nya Juga ada Jadi ini Saya buat custom juga Di BTA Untuk tempatnya Kemudian Saya tinggal Belikan Cat Eye Jadi ini Masuk ke Bagian sisi dalam Tanpa Mengganggu Dari safety Kendaraan sendiri Selamat menikmati Ya, jadi Itu ya Buat teman-teman semua Ini hasil Modifikasinya Airname Dari Elsa Itu Cakep banget Kentara banget Jadi Mengangkat seri race Ya Race look-nya itu Dapet banget Om, boleh kasih bocoran Ke teman-teman Ini biasanya pada Nanya Ini budget begini Totalnya Kena berapa Om Waduh Kalau Yang sudah habis Oh yang sudah habis Ini Ini sekitar 260 Modifikasinya Modifikasinya aja Motor 1 Ditambahin motor Wah Jadi gak enak Wah Gitu ya Jadi gitu Gitu kasih Teman-teman juga Mungkin Yang di video lainnya Ada yang R15 Nah ini yang seri R6 Jadi Yang kemarin juga ada Kita bikin modifikasi Nah ini yang Om Tom ini yang buat yang R6 Ya guys Jadi Siapa tahu Bisa jadi referensi kalian Kalau ingin Memodifikasi Ya mungkin Kalau Kayak tadi om ya Ada kendala Ganti ya Ya Mungkin bisa Info Bisa tanya aja Japri Boleh Bikinnya dimana Terus yang mau Velgnya Jadi 6 inch Ya Yang mau jadi 6 inch Itu juga ada kendalanya Sudah ada solusinya Guys Ya So Thank you banget om Waktunya Sudah ganggu Nge-repot-nge-repotin Jadi buat kalian Jangan lupa Nonton Di-share ke teman kalian Sampai ketemu Di video selanjutnya Bye Bye Bye